Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukuran lillah salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du Rabbi surah li saderi wa yasir li amri wahlu luqdatamil lisani yafqahu qawli Maasirul muslimin yang dirahmati Allah Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan Sehingga kita masih dipertemukan dan kita masih bisa merasakan Bagaimana nikmatnya kita dipertemukan di bulan suci Ramadan kali ini Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar kanjeng Nabi Muhammad SAW Kepada para sahabatnya, kepada para tabiatnya, kepada para keluarganya Dan kepada kita seleku umatnya yang insya Allah dan mudah-mudahan Kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelar Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Maasirul muslimin yang dirahmati Allah Sebagai mana yang telah kita ketahui selaku umat Islam Bahwasannya bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan-ampunan Dan penuh rahmat dari Allah SWT Dan bulan suci Ramadan bisa dibilang syahrut tarbiah Atau bulan pendidikan Mengapa demikian? Karena semua umat Islam Dimanapun berada Bakal dididik dan dilatih pada saat bulan Ramadan Dididik dari segi kepribadiannya Agar menjadi kuat dan teguh akan keimanan Dan dilatih untuk menahan hawa nafsu, lapar, haus maupun dahaga Dan pada saat bulan Ramadan juga Kita bisa menjadi disiplin waktu Kita dibangunkan malam-malam untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah Kita dibangunkan subuh-subuh untuk melakukan sahur Dan kita harus melaksanakan Kewajiban-kewajiban yang ada di bulan Ramadan Kita juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah Dari pagi sampai siang Dari siang sampai sore Untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan Sebagaimana Sabda Nabi yang direwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Barang siapa Yang berpuasa di bulan suci Ramadan Karena keimanan Dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan mengampuni Segala dosa-dosa yang telah berlalu Hadis riwayat Al-Bukhari Dari hadis tersebut Sudah jelas dan kita sudah mengetahui Bahwasannya Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan Dan rahmat-rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Jika kita melaksanakannya dengan keimanan kita Dan mengharapkannya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita diampuni Dosa-dosa yang telah diperbuat oleh kita Jika kita pada saat bulan sebelum-sebelumnya Atau bulan selain Ramadan Masih lalai melaksanakan hal ibadah Masih belum maksimal Melaksanakan amalan-amalan kebaikan Maka pada saat bulan Ramadan lah Adalah kesempatan kita untuk Meningkatkan, memaksimalkan Ibadah kita, keimanan kita Ketakwaan kita Maupun memperbanyak amalan-amalan kebaikan Wallahu'alam bisawab Demikian kultum Yang saya bisa sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaat bagi saya sendiri Dan umumnya bagi pemirsa-pemirsa sekalian Undur man kola Wala tandur man kola Billahi taufiq wa'al hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh